Intro Assalamualaikum Admin Pak Ustadz Tolong sampaikan pertanyaan saya Apa hukumnya orang kena HIV AIDS Seumur hidup dia bakalan minum obat Jadi gimana puasanya Ganti di hari yang lain Di bulan Ramadhan dia tidak bisa puasa Ganti di bulan Syawazul Qa'na Zul Hijah Tapi ini masalahnya dia sakit seumur hidup Pak Ustadz Tidak boleh berhenti makan obat Satu hari, tiga kali, empat kali Bagi orang yang tidak sanggup puasa di bulan Ramadhan Syawazul Qa'na Zul Hijah Muharram Terus tidak bisa puasa Membayar fidyah Puasa dia yang tinggal itu ditebus dengan membayar fidyah Seminim-minim fidyah Satu hari satu mud Satu mud itu 750 gram beras Minim Tapi kalau dia kaya banyak duit Jangan kasih minim Pakai satu porsi makan Makan pagi, makan siang, makan malam Ada Minum kopi susunya, buah, segala macam Ini lebih baik Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesabaran Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana cara kita menyikapi saudara kita Apabila beliau pernah menolong saya di saat susah Sedangkan setelah itu beliau selalu mengungkit-ungkit kebaikannya Dan beliau tidak suka dengan ibuku Dia selalu kasar-kasar Dan bahkan pernah main tangan Padahal ibuku adalah kakak Pertama Al-Quran Jangan kamu batalkan perbuatan-perbuatanmu yang baik-baik dulu Dengan bil-manni mengungkit-ungkit mengungkap-ungkap pemberian Menyakiti hati orang lain Ucapan yang baik, kata-kata yang lembut Pemberian maaf Lebih baik Min sadaqatin daripada sedekah Yitzba'u ha'aza Tapi menyakiti hati orang lain Sedangkan dalam hadis Nabi Salah satu ada tiga golongan La yukallimuhumullah yawmal qiyamah Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat Tidak dipandang oleh Allah Tidak diajak bicara oleh Allah Mereka diazab dengan azab yang menyakitkan Satu di antara yang tiga itu adalah Mannan Orang yang mengungkit-ungkit Mengungkap-ungkap Pemberian Berikan saja video ini ke dia Biar dia dengar Allah wa'alam Pak Ustadz saya mau tanya Kalau lebaran mana yang lebih didahului Orang masih hidup Atau orang yang sudah tidak ada Oh ini maksud dia Ketika hari lebaran Idul Fitri Idul Adha Lebih dulu salaman dengan keluarga yang masih hidup Atau siarah kubur Agaknya ini yang beliau tanyakan Perlu dipahami bahwa Kalau kita mau minta maaf Minta ampun silaturahim Tidak usah nunggu lebaran Ini tradisi di tempat kita Baik tidak salah Tapi menunggu lebaran Baru minta maaf Bersalam-salaman Ini karena Tidak dibatasi oleh waktu ruang dan tempat Unlimited Kapan saja terserah Mau minta maaf Mau salam-salaman Oleh sebab itu Maka ketika Minta maaf Mana Kepada orang yang hidup Sambung salaturahim Kepada orang yang sudah meninggal dunia Kita ziarah Untuk mendoakan mereka Dengan adab-adab Ziarah kubur Dengan orang yang hidup Salaturahim Mohon maaf Zahir dan batin Setelah itu ziarah Assalamualaikum Ya ahladiyar Minal mu'minin Wa inna insyaallah Bikum lahaiquni Alhamdulillah Mustaqdimina Walmusta'akhirin Nas'allah Lana walakum Al-anfiah Semoga keselamatan Senantiasa tercurah Bagi kamu Hai penghuni kubur Kami insyaallah Menyusul kamu Dan diberikan Allah Kepada kamu Semuanya kebaikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau tanya Soal ayah saya Habis pergi bersama Mama dan aku Selalu marah-marah Jadi saya tidak pernah Senang Selalu mencari Gara-gara Kenapa ya Ustadz Tanya lah dia Kenapa dia marah Ada dua sebab Yang pertama Mungkin dia marah Karena ingin Mendidik Mengajar Memberitahu Maka kewajiban Seorang tua Tidak masuk surga Seorang ayah Yang membiarkan Anak gadisnya Tidak pakai jilbab Membiarkan anak gadisnya Keluar dengan Laki-laki yang Tidak mahram Kalau dia marah Maka sebenarnya Dia sayang Tapi kalau tanpa sebab Dia marah Tidak tentu arah Something wrong Ada sesuatu Dengan dia Ada apa masalah dia Oleh sebab itu I'dilu Wahai orang tua Bersikap adillah Kamu kepada Anak-anak kamu Wallahualam Ustadz saya mau tanya Saya sudah berkeluarga Ingin mau Tahu bagaimana Seorang anak Bersikap Terhadap orang tua Yang suka memberikan Sesuatu Tanpa Mengkonsultasikan Cenderung Pemberiannya Terasa Mengecewakan Dia sudah Memberi Itu sudah Alhamdulillah Dia masih hidup Masih ada Bersamamu Itu sudah Alhamdulillah Tapi kalau Sampai menimbulkan Mudarat Beritahukanlah Dengan cara yang baik Sampaikan Dengan kata-kata Yang santun Mudah-mudahan Allah SWT Senantiasa Memanjangkan umurnya Menyehatkannya Dan memberikan kebaikan Allah SWT Ustadz saya sering Mendengar perkataan Orang Kalau Solat Di atas Bumi Di bawah Kolong langit Maka Solat kita Tidak sah Apa makna Dari kalimat Tersebut Mohon pencerahannya Ustadz Solatnya Di atas Bumi Di bawah Kolong langit Maka tidak sah Maka semua orang Yang solat Di dunia ini Sekarang Tak ada yang sah Karena solatnya Di atas Bumi Di bawah Kolong langit Kalau dipahami Secara Tekstual Tapi sebenarnya Ini adalah Kata-kata Kiasan Kalau orang Yang solat Itu masih Memikirkan Segala peristiwa Yang terjadi Di muka Bumi Di bawah Kolong langit Ini Maka solatnya Tidak sah Tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dia katakan Allah Celakalah Orang yang Solat Siapa itu Orang-orang Yang mereka itu Dalam solat Mereka Memikirkan Yang ada di atas Tanah Yang ada di bawah Kolong langit Ini sebenarnya Kata-kata Kiasan Maknanya Khusu'lah Dalam solat Menjaga Khusu'an Wallah Wallah Ustaz Abdul Somad Mau tanya Apa kita boleh Membagikan Takbiran Sebelum Hari Raya A'udhu Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Wali Tukmilul Iddata Sempurnakanlah Jumlah Bilangan Ramadhan itu 29 Atau 30 Walitukabbirullah Bertakbirlah Alamahadakum Sesuai dengan Yang diberikan Tuntunannya Oleh Nabi Muhammad S.A.W Walallakum Tashkurun Mudah-mudahan Dengan itu Kamu bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ada Tiga cara Yang pertama Tetapkan dulu 29 Atau 30 Lalu kemudian Bertakbir Mengagumkan Allah Dengan itu Diharapkan menjadi Hamba Allah Yang bersyukur Start waktunya Itu kapan Terbagi pada Dua pendapat ulama Yang pertama Dari mulai Malam Idul Fitri itu Baru bertakbir Habis maghrib Sampai besok Khotib Naik mimbar Pendapat yang kedua Ketika pagi itu Pagi Mau berangkat Mau Mau menuju Tempat sholat Nah itulah Baru bertakbir Sampai Khotib Naik ke atas mimbar Nah khotib Naik ke atas mimbar Idul Fitri Habis Setelah itu Tidak ada lagi Takbir Yang takbir Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Itu Idul Akha Hari Tashrik 11 12 13 Wallahualam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau Minta pendapat Pak Ustadz Saya punya suami Tapi kurang cocok Sama orang tua saya Apa yang harus saya lakukan Innamahuwa Jannatuki Wanaruki Suamimu itu Adalah Surgamu Dan dia juga Bisa menjadi Nerakam Wahai para perempuan Suamimu bisa menjadi Surgamu Suamimu bisa menjadi Nerakam Seandainya Seandainya Aku Kata Nabi Sallallahu Sallam Boleh Memerintahkan Seseorang Ala Ayas Juda Ala Ahadin Seandainya Boleh manusia itu Sujud kepada manusia Maka aku Perintahkan Seorang Istri Untuk Bersujud Kepada Suaminya Begitulah Kalau ada Perempuan yang mati Meninggal dunia Dan Suaminya Rida Kepadanya Dalam keadaan Senang hati Dalam keadaan Rida Maka dia Masuk ke dalam Surga Allah Begitulah Hebatnya Seorang Suami Suami yang Bagaimana Suami yang Taan kepada Allah Suami yang Mengamalkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab itu Kalau suami ini Baik Maka tidak akan Mungkin Dia Memerintahkan Perempuan Untuk melawan Ayah Ibu Perempuan tersebut Wallahualam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah boleh Solat jenazah Laki-laki Perempuan Satu Saf La Yahlu Wannarajulun Ma'amra'atin Tidak boleh Bercampur Aduk Laki-laki Perempuan Ikhtilat Tak boleh Di luar Solat Di dalam Solat Oleh sebab Itu Dipisahkan Sebaik-baik Saf Laki-laki Di depan Sebaik-baik Saf Perempuan Di belakang Oleh sebab Itu dipisahkan Saf Man syahidil Janazah Siapa yang Menyaksikan Janazah Hatta Tussallah Sampai Ikut Salat Janazah Lahu Qirat Dia dapat Pahala Satu Qirat Sampai Janazah Itu Dikuburkan Dia ikut Mengiringinya Mendoakannya Lahu Qiratan Dia dapat Dua Qirat Apakah Dua Qirat Itu Seperti Dua Bukit Uhud Dua Gunung Yang Besar Pahalanya Baik Tapi Jangan Gara-gara Mengajar Pahala Yang Baik Lalu Bercampur Adu Nauz Bismillah Wallahualam Sob